Dari perseturuan lama Ahmad Dhani dengan Maya Estianti yang kembali mencuat ke permukaan, beralih pada rumah tangga yang baru saja dibangun Regina dengan seorang pria bernama Krishna Murti. Sebelumnya, foto pernikahan Regina sempat mencuri perhatian, lantaran belum lama ini Regina terlibat perseturuan dengan mantan suami sirinya Farhad Abbas. Regina tak membantah bahwa telah menikah lagi dengan Krishna, yang juga berprofesi sebagai seorang pengacara pada 22 Desember 2015 lalu. Mereka juga tengah menikmati liburan di Pulau Dewata selama hampir satu minggu, namun tak ingin disebut bulan madu. Wanita bernama lengkap Regina Andrea Nisa Putri ini tak kapok telah tiga kali gagal mempertahankan rumah tangga. Tetapi bersama suami barunya, keduanya berkomitmen untuk menjadikan pernikahan mereka pernikahan yang terakhir. Udah orang dewasa menguasa sama-sama menafik, yang penting sama-sama mengenal dan sama-sama berkomitmen. Tujuannya pacaran, apa sih ujungnya dia sampai menikah juga. Nah, jadi kalau aku rasa sebagai perempuan gak usah menafik, ya sekarang pacaran terlalu lama juga gak bagus. Akhirnya seorang perempuan lama-lama dulu juga gak bagus, jadinya Vietnam. Kemarin aja kita niat baik jadinya Vietnam, menurut kawin sekalian, gitu kan? Ya, kawin-kawin ini sih ya kan kita duluin dari pernikahan yang terakhir. Simpel aja, maksudnya banyak kan kalau kebanyakan rempong kayak kemarin, kayak banyak-banyak ingkar-ingkarnya. Sekarang pasti-pasti aja nih yang penting gak usah macem-macem. Yang penting sekarang bisa sama-sama saling berkomitmen, tujuannya tahu apa, kan perang berdagal juga. Maksudnya gak lagi. Yang penting sekarang gini deh kan, saya juga sendiri, saya bukan istrinya orang, gitu kan? Saya juga gak ada pasangannya, gitu. Tentu ada laki-laki yang datang menunjukkan niat baiknya, punya tanggung jawab, punya komitmennya. Saya rasa udah cukup ya, gitu. Karena sekarang saya pikir juga kalau misalnya kita berhubungan dengan seseorang terlalu lama banget, juga gak jaminan juga sekarang. Yang penting baik-baik saja gimana niat dan komitmennya seperti apa, gitu. Ya, itu bagian perjalanan hidup dari gini aja. Harus yang gitu, yang bijaksana ya, jangan marah-marah mulai. Oh, iya. Ya, apa yang membuat pertama kali nih, mencari sama niat. Ya, apa yang membuat pertama kali nih, pertama kali. Ya, kan kalian tahu lah, pasti cantiknya lah. Ya, nah, abis tahun 6 hari. Jika dengan Farhad Abbas, Regina mendapatkan mahar dengan nilai fantastis, yakni apartemen dan mobil mewah dari Farhad, Maka kali ini, mahar yang diterima Regina juga tak bisa dibilang biasa saja. Oleh Krishna, Regina diberikan mobil dan perhiasan sebagai pengikat janji suci mereka. Meski tak mau menyebutkan nilai dari mahar yang ia terima dari pernikahannya yang keempat, ada yang menyebutkan jika perhiasannya saja mencapai angka 2 miliar rupiah. Angka, ya kalau angka sih biasa ya, penting harusnya paksa ya, paksa. Nggak usah ditanya ini dan itu, yang rempong. Yang penting, sekarang gini, yang penting balik lagi ke niatnya. Sekarang kita, orang yang menikah puluhan tahun aja nggak menjami juga, kalau misalkan memang harusnya sampai dimananya. Kan yang bagi saya, jodoh-jodoh jodoh yang cepat, gitu kan, ya mungkin leceki saya, gitu kan. Sudah jalannya seperti itu, gitu. Jadi jangan disangkut bautin lah karena begini, karena begitu nggak ada begitu lagi, gitu. Jangan, nggak, jangan. Alhamdulillah, pokoknya ini saya... Termasuk mahar yang diberitakan juga itu kemauan dari saya, apa bukan? Berapa? Belum tuntas urusannya dengan Farhad Abas. Beredar foto Regina yang seperti orang menikah. Benarkah Regina telah menikah? Seperti apa tanggapan Farhad Abas dan Ibunda Regina? Cima keliputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Halo, Assalamualaikum, Bulis. Halo. Halo, Bulis. Halo. Halo, Halo, Bulis. Halo, dari mana? Ini Agus Bulis dari Selebrita Pagi. Oh, ya? Mau nanya sedikit nih, Bulis. Ada kabarnya Mbak Regina itu udah nikah ya, Bulis, ya? Oh, berarti nggak minta izin dulu sama ibu begitu? Duga telah melangsungkan penikah. Benarkah Regina telah kembali menikah pasca berpisah dengan Farhad Abas? Dan bagaimana ibu dan Regina menanggipi kabar tersebut? Dan sementara itu Andika Pratama berencana mengajak usi dan buah hati mereka untuk berlibur ke Jepang. Simak liputannya, tentunya hanya di Selebrita Pagi. Saya dapat kabar itu Mbak Regina kata udah nikah, betul nggak sih, Bulis? Aduh, nggak tahu. Saya kan sudah lama nggak komunikasi. Belum usai urusannya dengan Farhad Abas, Regina Andriana diduga kembali menikah dengan seorang pengusaha. Lewat beberapa foto terungkap Regina dan pria tersebut seperti baru saja melangsungkan angkat nikah. Tak hanya itu, foto-foto kebersamaan Regina diduga dengan keluarga suami barunya pun menghiasi akun di jaring sosial milik mantan istri Farhad Abas tersebut. Benarkah Regina telah menikah kembali pasca berpisah dari Farhad Abas? Lalu seperti apa tanggapan ibu dan Regina dengan beredarnya foto-foto anaknya seperti telah melakukan angkat nikah? Halo, Assalamualaikum, Bulis. Halo. Halo, Bulis. Halo. Halo, Halo, Bulis. Halo, Salib Dari Mas? Ini Agus Bulis dari Salib Duta Pagi. Oh, iya? Mau nanya sedikit nih, Bulis. Ada kabarnya Mbak Regina itu udah nikah ya, Bulis, ya? Kenapa? 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 Saya dapet kabar itu Mbak Regina katanya udah nikah, betul nggak sih, Bulis? Aduh, Bapak, saya kan sudah lama nggak komunikasi. Oh, saya suak. Sudah ke sekolah lagi. Oh, banyak kan udah beredar tuh foto-fotonya itu Regina udah nikah siri. Saya cuma tadi lihat, masih ada di situ-ditu-ditu, di situ-ditu, di situ-ditu ada. Saya sama-sama nggak tahu. Oh, berarti nggak minta izin dulu sama ibu begitu, Bu, ya? Tidak, kalau saya udah lama, udah nggak ada komunikasi, sama sekali. Nggak tahu saya sama Tommy. Tadi lihat, mati aja di situ-ditu, di situ-ditu ada. Saya sama-sama nggak tahu. Oh, berarti nggak minta izin dulu sama ibu begitu, Bu, ya? Tidak, kalau saya udah lama, udah nggak ada komunikasi, sama sekali. Nggak tahu, ya? Sama-sama. Oh, jadi ibu alat taunya itu dari pagi, ya? Bukan Regi Nasir yang ngabarin, Bu, ya? Oh, enggak, enggak, enggak. Kali-kali kalau nggak salah, eh... Ya, kalau nggak salah, cuanya sekilap aja. Kalau nggak salah laki, ya? Yang pagi, ya itu aja. Misalnya saya nggak tahu, sama sekali. Ada komunikasi sama sekali. Ada komunikasi. Ibu lis kecewa nggak, Bu,is? Nggak diundang, Bu,is? Oh, saya kan tahu. Udah lama nggak diundang, Bu. Oh, enggak. Ibu lis kecewa nggak, Bu,is? Dengan nggak diundangnya, Bu,is? Ya, gimana ya? Saya nggak usah komentar lagi. Biasanya dibilang udah berkumpul sama Regina, begitu, Bu,is? Nah, karena... Ya, emang udah-udah nggak berasalir saya juga. Udah-udah nggak berasalir sama saya juga. Arti gitu, Bu,is? Ya, nggak tahu, gitu. Saya udah usah ngomong lagi, Mas, Bu. Tentu saja, kalau saya sama sekali, nggak tahu. Cuma kali pagi, saya tak harus buka TV itu. Cuma lihat sekilasin ku aja. Kenapa? Abang udah tahu belum kabar pernikahannya Regina itu? Oh, enggak. Saya udah ngain di lain-lain. Gimana, Bang? Komentar dikit, omong? Nggak usah lain-lain aja. Di mana? Bihara, Bang? Saya nggak mau komentar yang pasalah. Lawan saya di kelarianannya. Bihara, Bang? Nah, ya, saya nggak mau komentar yang pasalah. Lawan saya di kelarianannya. Gina, saya ngabarin, Bu, ya? Oh, enggak, 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 enggak. Kali-kali, kalau nggak salah, ya, kalau orang-orang cuanya sekilas aja. Kalau nggak salah, ya. Yang pagi, ya, itu aja. Saya nggak tahu. Ada komunikasi sama sekali. Ada komunikasi. Ibu Lies kecewa nggak, Bu,is? Nggak diundang, Bu,is? Oh, saya kan tahu. Sudah lama nggak tiga-tiga. Oh, enggak. Ibu Lies kecewa nggak, Bu,is? Dengan nggak diundangnya, Bu,is? Karena, ya, emang udah-udah nggak perasaan saya juga. Udah-udah nggak berasaan dengan sama saya juga. Artinya gitu, Bu? Ya, ya, nggak tahu. Saya udah usah ngomong lagi, Mas, Bu. Oh, pengen. Kalau saya sama sekali tidak tahu, cuma tadi pagi, kan, kalau harus buka TV itu, jangan lihat sekilasin gue aja, Bu. Kenapa? Abang udah tahu belum kabar pernikahannya Regina itu? Oh, enggak. Saya udah nggak ingin lagi. Gimana, Bang? Komentar dikit, Bang? Nggak usah lain-lain aja, Bang. Bagaimana, Bang? Saya nggak mau komentar. Dari perseteruan lama, Ahmad Dhani dengan Maya Estianti yang kembali mencuat ke permukaan, beralih pada rumah tangga yang baru saja dibangun Regina dengan seorang pria bernama Krishna Murti. Sebelumnya, foto pernikahan Regina sempat mencuri perhatian lantaran belum lama ini, Regina terlibat perseteruan dengan mantan suami sirinya, Farhad Abbas. Regina tak membantah bahwa telah menikah lagi dengan Krishna yang juga berprofesi sebagai seorang pengacara pada 22 Desember 2015 lalu. Mereka juga tengah menikmati liburan di Pulau Dewata selama hampir satu minggu, namun tak ingin disebut bulan madu. Wanita bernama lengkap Regina Andrea Nisa Putri ini tak kapok telah tiga kali gagal mempertahankan rumah tangga. Tetapi bersama suami barunya, keduanya berkomitmen untuk menjadikan pernikahan mereka pernikahan yang terakhir. Udah orang dewasa menguasakan masalah menafik yang penting sama-sama mengenal adalah saksa berkomitmen. Tujuannya pacaran apa sih? Ujung-ujungnya kan menikah juga. Jadi kalau aku rasa sebagai perempuan gak usah menafik, ya sekarang pacaran terlalu lama juga gak bagus. Akhirnya seorang perempuan lama-lama beri juga gak bagus. Bagus jadinya Vietnam. Kemarin aja kita niat baik jadinya Vietnam. Memang kawin sekalian. Yang komitmennya sih kan kita duluin adalah pernikahan yang lain. Simpel aja maksudnya kalau kebanyakan rempong kayak kemarin. Kayak banyak banyak ingkar-ingkarnya. Sekarang pasti-pasti aja yang penting gak usah macam-macam. Yang penting sekarang bisa sama-sama saling berkomitmen tujuannya tahu apa kan terang berdagang juga. Maksudnya gak lagi. Yang penting sekarang gini deh kan saya juga sendiri saya bukan istrinya orang gitu kan. Saya juga gak ada pasangannya gitu. Tentu ada laki-laki yang datang menunjukkan niat baiknya yang punya tanggung jawab punya komitmennya saya rasa udah cukup ya gitu. Karena sekarang saya pikir juga kalau misalnya kita berhubungan dengan seseorang terlalu lama banget juga gak jaminan juga sekarang. Yang penting balik-balik bagaimana niat dan komitmennya seperti apa gitu. Itu bagian perjalanan hidup dari ini aja. Harus yang gitu yang bijaksana ya jangan marah-marah mulai. Yang penting yang membuat pertama kali nih mencari sama dia. Apa yang membuat pertama kali nih pertama kali. Pasti cantiknya. Ya, Kak. Abis kalau 6 hari begini. Jadi kita ibu kali kurang di bulan-mahdu. Jalan bulan-mahdu nanti kalau di bilang bulan-mahdu yang panas. Jadi saya tidak mau memanasi seseorang. Takutnya nanti kalau di dalam bulan-mahdu ada yang panas lagi komentar lagi. Jadi bilangnya jalan-jalan din ya. Jangan-jalan aja. Tiap hari juga honeymoon. Kosok-kosok balik juga honeymoon. Jika dengan Farhad Abbas Regina mendapatkan mahar dengan nilai fantastis yakni apartemen dan mobil mewah dari Farhad maka kali ini mahar yang diterima Regina juga tak bisa dibilang biasa saja. Oleh Krishna Regina diberikan mobil dan perhiasan sebagai pengikat janji suci mereka. Meski tamau menyebutkan nilai dari mahar yang ia terima dari pernikahannya yang keempat ada yang menyebutkan jika perhiasannya saja mencapai angka 2 miliar rupiah. Kalau angkapnya biasa ya penting harusnya paksa ya. Paksa. Nggak usah ditanya ini dan itu yang rempong. Yang penting balik lagi ke niatnya. Sekarang kita orang yang menikah puluhan tahun aja nggak menjamin juga kalau misalkan memang harus sampai di mana. Ya kan yang bagi saya jodoh-jodoh jodoh yang cepat. Mungkin leceki saya sudah jalannya seperti itu. Jadi jangan disambut mautin karena begini karena begitu nggak ada bedik lagi. Alhamdulillah pokoknya ini saya termasuk mahar yang diberitakan juga itu kemauan dari saya kok bukan? Berapa kita? selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.